Bentrokan yang terjadi di distrik Mongkok baru-baru ini membuat seluruh masyarakat Hongkong berharap dialog yang dilakukan antara pemerintah Hongkong dan HKFS bisa menghasilkan jalan keluar. Namun pengadilan tinggi justru mengeluarkan tiga larangan pada hari sebelumnya. Pihak penggugat kasus ini masing-masing melibatkan perusahaan lampu bis publik Chiu Luan, anggota asosiasi taksi Hongkong Li Hai Ping, anggota asosiasi pengendara dan operator Tam Chung Hung, serta pemilik mendara Citi Kim Peng Investment Co. Perusahaan bis Chiu Luan dan dua utusan dari asosiasi taksi meminta pengadilan untuk memperlakukan larangan terhadap demonstran yang terus menguasai jalan protokol di sekitar Argile sampai Nathan Road di Mongkok. Benjamin Yee, pengacara yang mewakili perusahaan Kim Peng Investment Co. mengatakan pemblokiran di Long Wee Road dan Tim May Avenue di depan menara Citiq telah menutup sejumlah area parkir gedung dan pintu darurat kebakaran selama beberapa hari. Hakim akhirnya menyetujui tuntutan tersebut dan menyatakan para demonstran telah melewati batas aturan yang ada, terlepas dari betapa mulianya gagasan mereka. Namun anggota Dewan Legislatif Hongkong mengatakan bahwa penyelesaian masalah dengan perintah larangan tidak dapat dibenarkan. Pada daerah yang dikuasai oleh kami saat ini merupakan tempat di mana polisi dapat menggunakan kekuatan publik mereka. Tidak perlu memakai larangan untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah persoalan yang disebabkan oleh kelalaian pemerintah. Jadi tidak tepat bagi seseorang untuk mengajukan gugatan. Selama permasalahan bisa diselesaikan oleh kekuatan rakyat, maka itu harus dilaksanakan. Aturan hukum tidak seharusnya menjadi penyelesaian masalah politis bagi seseorang. Peneliti masalah sosial Tiongkok, Chang Chien menegaskan bahwa pengadilan tinggi Hongkong telah menyalahgunakan kekuasaannya. Saya rasa setiap orang yang berpartisipasi dalam gerakan Occupy Central seharusnya tahu bahwa putusan tersebut tidak terlalu baik bagi Occupy Central. Namun sumber masalahnya adalah rejim Tiongkok yang menjanjikan satu negara dua sistem. Pengadilan Hongkong seharusnya maju ke depan untuk membuat keputusan yudisial terhadap rejim Tiongkok sebagai oposisi yang mudah memanfaatkan sistem hukum untuk menahan dan menekan suara rakyat Hongkong untuk kebebasan. Harian Mimpel Hongkong mengutip pernyataan pengacara Fitus Leung yang mengatakan bahwa Occupy Central tidak melawan hukum. Bahkan memperlakukan larangan terhadap tindakan ilegal merupakan tindakan berlebihan. Ia memprediksi larangan tersebut tidak akan memiliki efek yang diinginkan. Dihadapkan dengan perintah pengadilan, mereka yang berpartisipasi dalam gerakan ini mengatakan akan terus berjuang demi demokrasi. Pimpinan mahasiswa Joshua Wong berkata bahwa ia tidak akan memaksa para demonstran untuk mundur, namun ia berharap mereka dapat memperhitungkan konsekuensi hukumnya. Ia tegaskan bahwa protes ini merupakan pembangkangan dan ia akan menyerahkan dirinya ke polisi setelah gerakan ini selesai. Setelah perintah pengadilan dikeluarkan, Ketua Eksekutif Leung Chun Ying berharap bahwa bagi mereka yang bersikeras melakukan protes ini harus bersiap menghadapi dakwaan pidana karena telah menghina pengadilan. Anggota Dewan Legislatif dari Partai Demokrasi, Albert Ho Chun Yan, berkata bahwa masyarakat tidak perlu menghiraukan hal ini dan menolak perintah pengadilan untuk menghindari resiko. Ia juga mengingatkan publik bahwa setiap orang memiliki hak meminta pengadilan untuk mencabut larangan atau mempersepit ruang lingkup mereka. Selain itu, Leung Chun Ying yang diwawancarai oleh tiga media Amerika menyatakan bahwa menentang dirinya atau pemerintah Hong Kong tidak akan berdampak baik bagi partai manapun atau otonomi Hong Kong. Ia juga menegaskan bahwa gerakan ini didukung oleh kekuatan asing meski ia tidak menyebutkan pihak mana yang dimaksud. Jika ia merasa kekuatan asing melakukan sesuatu ilegal, ia bisa perintahkan untuk menangkap mereka. Jika tidak, ia tidak seharusnya menfitnah rakyat Hong Kong dan mencemarkan nama baik gerakan kami tanpa bukti. Ini tuduhan yang sangat serius. Untuk mereka yang berdiri di sisi rejim Tiongkok, saat kami bersuara demi demokrasi telah berubah menjadi protes spontan, kepala otonomi akan menggunakan tuduhan kekuatan asing untuk mengintimidasi rakyat. Bahkan kami menyadari bahwa selama gerakan ini berlangsung, negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris takut dituduh terlibat oleh rejim Tiongkok yang terlalu berlebihan menyikapi gerakan ini. Sehingga mereka mengambil sikap berbeda terhadap insiden ini. Tetapi secara umum tetap mengutuk. Chang Chien menuding pemerintah Hong Kong lah yang selalu melakukan kekerasan dan mereka lah yang menuduh gerakan Occupy Central sebagai kegiatan ilegal. Pemerintah Hong Kong terpaksa berdialog tanpa ketulusan apapun. Ia percaya bahwa perundingan tersebut hanya akan menghasilkan kegagalan.